Intro Menurut kepercayaan orang zaman dahulu, dan bahkan masih banyak yang percaya hingga sekarang, bahwa di Kaluah terdapat sebuah kerajaan besar, para buaya mahluk gaib, yang dipimpin oleh Raja Datu Abi atau Raja Datu Banyu, yang ada di alam sebelah, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mungkin hanya orang yang memiliki ilmu gaib saja, yang mampu melihat dan mengetahui keberadaannya. Intro Memang sebagian orang di Kaluah, para datu atau tetua zaman dahulu, banyak memelihara buaya jari-jadian. Tapi bukan berarti semua orang di Kaluah punya peliharaan tersebut. Intro Menurut cerita yang beredar di masyarakat, apabila sang pemilik lagi mengadakan sebuah acara besar atau hajatan besar, seperti kawinan dan lain-lain, maka buaya tersebut harus diberi makan atau diberi sesajen, atau biasa disebut melabuh, melabuh atau memberi makan sendiri ke sungai. Intro Menurut cerita, sesajen itu merupakan telur dan nasi ketan, dan jika yang punya peliharaan lupa memberi jatah makan, maka buaya peliharaan tersebut bisa mengganggu anak cucunya. Intro Menurut cerita, apabila sudah memelihara, maka akan terus diturunkan kepada anak cucu, terutama anak cucunya laki-laki sebagai pewarisnya, secara terus-menerus untuk merawat peliharaannya tersebut. Jadi begitulah cerita peninggalan bubuhan banjar orang Kaluah jaman dahulu. Intro Sebuah sanak banjar Alkisah, sebuah cerita ini menerkah orang Kaluah mampu memanggil buaya dengan segelas air dan sebatang korek api lalu menjadi buaya secara gaib. Orang tua Edmin sendiri adalah keturunan orang Kaluah. Beliau pernah menceritakan tentang hal tersebut. Tersebutlah sebuah kisah dari sumber orang Kaluah. Pada abad ke-14 di kecamatan Kaluah, kebupatin Tabalong, hidup seorang datu yang bernama Kartamina. Beliau dari keturunan Raja Gagalang Kaluah. Beliau mempunyai watak pemberani dan agalian. Kebiasaan beliau adalah suka merendam kaki ke air. Datu Kartamina mempunyai kesaktian bisa membuat buaya dengan merubah batang korek api menjadi buaya. Korek api tersebut beliau ambil sebatang dan diletakkan di telapak tangan kanan sambil mulut komat kamit membaca mantra. Oh gusti alam hening, hamba bermohon dengan bening, ubahlah bila ini menjadi buaya kuning, bernyawa. Selanjutnya, beliau pijamkan mata beberapa lama. Sementara mulut terus berkomat kamit, maka batang korek api itu pun berubah menjadi buaya. Mula-mula kecil seperti jejak, kemudian akan menjadi besar apabila dimasukkan ke dalam sungai. Selain itu, Datu Kartamina juga bisa mengubah diri menjadi buaya kuning. Kalau sudah menjadi buaya, beliau berdiam di dasar sungai dan sesekali timbul ke permukaan sungai. Kalau buaya itu timbul di permukaan sungai, orang-orang yang melihatnya akan merasa ketakutan karena bentuknya tidak seperti buaya kebanyakan. Bentuk buaya kuning ini besar seperti pohon aren, sangat menyeramkan. Jika beliau ingin kembali menjadi manusia, kelihatanlah air sungai beriak-beriak dan berbuih tebal. Kemudian, muncul buaya kuning di permukaan sungai dan terus naik ke darat. Kemudian, buaya kuning itu lambat laun berubah kembali menjadi manusia seperti sedia kalah. Alkisah, Datu Kartamina telah bersahabat dengan raja dari kerajaan negara Dipa Amuntai. Mereka saling bertemu dan bercengkerama. Terkadang, Datu Kartamina datang ke Amuntai untuk bertemu. Dan terkadang pula, raja negara Dipa yang datang ke Kaluwa. Suatu hari, sang raja datang berkunjung ke Kaluwa untuk melepas rindu kepada sahabatnya, Datu Kartamina. Karena lebih kurang dua bulan tidak bertemu. Setelah tiba di rumah Datu Kartamina, sang raja mengetuk pintu rumahnya. Namun, setelah diketuk beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Maka sang raja bertanya kepada tetangga sebelah rumah Datu Kartamina. Oleh tetangga, di sebelah rumah beliau berkata, bahwa tadi beliau sedang berada di sungai. Sang raja pun berjalan menuju sungai bagaimana yang telah dikatakan oleh tetangga Datu Kartamina. Namun, tidak menemukannya. Lalu sang raja berteriak-teriak memanggil sahabatnya tersebut dari pinggir sungai. Kartamina, Kartamina, dimana kau? Aku sahabatmu ingin bertemu, kata sang raja. Setelah beberapa kali berteriak memanggil. Tak lama kemudian, terlihat air sungai di hadapan sang raja menjadi beriak-beriak dan berbuih tebal. Kemudian, muncullah buaya kuning yang menyeramkan sebesar pohon aren. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya, sang raja terkejut. Karena Datu Kartamina sebelumnya belum pernah mengatakan kepada sahabatnya bahwa ia bisa berubah menjadi buaya kuning. Belum hilang kejutan dan rasa takut itu, raja telah dikagetkan lagi dengan suara buaya yang memanggil namanya. Jangan takut sahabatku. Akulah Kartamina yang kau cari, kata buaya itu. Setelah naik ke darat, berubahlah buaya kuning itu menjadi Datu Kartamina yang asli. Sejak kejadian itu, sang raja semakin senang bersahabat dan bergaul dengan Datu Kartamina. Sang raja pun sangat menghormati Datu Kartamina. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.